Intro Oke Sobat Aquatic kembali lagi di channel kesayangan kita ini Pada video kali ini saya akan mengupdate anak-an ikan cana red sampit yang kita unboxing dan treatment kemarin Nah videonya ada di pojok kanan atas atau di link di deskripsi Tapi sebelum itu silahkan kalian bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, serta jangan lupa subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Oke teman-teman disini saya akan memberikan pakan pada anak ikan cana yang kita unboxing kemarin dengan ulat hongkong Disini kita lihat reaksinya terhadap makanan sudah sangat baik Terhadap pemiliknya yang memberi makan juga sangat baik Buktinya dia bisa mengikuti gerakan makanannya Entah saya bawa gerakan ke kanan, ke kiri, ikan Ini mengikuti gerakan tangan saya Cuma ini baru sebulan saya keep dari ukuran 6-7 cm Sekarang sudah sekitar 9-10 cm Dan mentalnya juga sudah mulai berani berinteraksi sama manusia Cuma saya belum melatih mentalnya terlalu banyak Karena ini saya berfokus pada pertumbuhan ikannya Dan pakan yang saya berikan nanti akan saya kombinasi antara ulat hongkong yang krik Dan ada salah satu pakan yang masih saya coba Dan ini adalah eksperimen Nanti jika warnanya keluar, saya akan update lagi apa saja makanannya Dan bagaimana proses pemberian pakannya Oke teman-teman, kita saksikan saja pemberian pakan pada anakan ikan cana red sampit ini Nah pada video sebelumnya ada yang menyarankan juga pada treatment yang saya lakukan itu kan ditutup sama kertas Nah saya menyarankan agar ikannya terbiasa Jangan ditutup pakai kertas Tapi menurut saya pendapat itu juga bagus Nah karena itu adalah eksperimen Di mana saya ingin membiasakan anak ikan cana beradaptasi pada akuarium dulu selama 3 hari Dan selanjutnya baru beradaptasi dengan interaksi dengan manusia Nah makanya saya melakukan eksperimen dengan cara menutup Kuariumnya Namun pada hari berikutnya saya buka perlahan setengah-setengah Hingga akhirnya di hari ketiga terbuka dan mulai berinteraksi dengan manusia Nah disini saya terus memberikan pakan selama satu minggu full Pada hari pertama kip sampai satu minggu saya berikan makan full Terus minggu kedua juga saya berikan setiap hari setiap hari setiap hari Nah minggu ketiga baru saya latih dengan memberi makan dua hari sekali Dan sambil ikannya untuk berinteraksi antara makanan dengan tangan saya Ketika tangan saya ke kiri ikannya supaya ikut ke kiri dan ke kanan Nah dan pada hari keempat Eh bukan hari keempat minggu keempat Saya juga tetap melakukan hal yang seperti itu Dan rencananya di minggu kelima ini Saya akan melakukan eksperimen lagi pada ikan ini Yaitu memberikan kombinasi antara tiga pakan Yaitu ulat hongkong, jangkrik dan pakan yang masih saya rahasiakan lagi satu Nanti simak saja video-videonya Saya akan update pemberian pakannya Bagaimana cara pemberian pakannya Semoga saja ini eksperimen ini berhasil Oke teman-teman bagi yang suka ikan cana silahkan like Nah bagi teman-teman yang ingin request ikan apa yang ingin saya bahas selanjutnya Kalian bisa komen di bawah Saya akan berusaha memikinkan videonya Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Bagi yang suka dengan channel ini silahkan subscribe channel saya ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Untuk selalu men-support kami Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih